Saya minta agar sudah hentikan pertikaian madhab, tapi ajarkan madhab. Ini yang benar nih, ini yang benar teman-teman. Belajar ilmu dimulai dari situ. Antum tiba-tiba masuk ke Quran, masuk ke hadis, gak bisa. Paham? Atau saya ulangi lagi kalimat saya. Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, antum pikir bisa. Makanya menyedihkan cara berpikir kita hari ini. Karena begini, begitu antum bilang Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Langsung terbayang di kepala antum bahwa Imam Syafi'i itu mudah sekali kita jatuhkan karena tidak Quran sunnah. Siapa? Siapa kita? Gak seujung kuku di ilmu beliau dengan ilmu kita ini. Kita ini gak ada apa-apanya. Karena ia menjadi rusak. Cara berpikir kita rusak. Dan kemudian akhirnya kita tidak bisa menghormati orang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.